Ya selanjutnya kita cermati posisi dari indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan di sesi pertama hari ini dimana terpantau IHSG bergerak di zona merah dengan melemah 0,43% ke level 7.021,718 atau turun 30 poin Nilai tertinggi yang sempat dicapai di 7.074,233 dan pun terendah di 7.006,447 Nilai transaksi yang dibukukan oleh investor mencapai 7,27 triliun rupiah 247 saham menguat, 252 saham meremah dan 184 saham lainnya mengalami pergerakan yang stagnan Pelemahan dari IHSG melanjutkan dari penurunan yang terjadi pada perdagangan di Selasa kemarin dimana indeks turun 0,66% ke level 7.0052,303 Secara year to date IHSG masih mampu membukukan kinerja positif naik 6,69% Jika dibandingkan dengan bursa regional Asia lainnya terpantau Nikkei Tokyo melemah 0,13% Hang Seng naik lebih dari 1%, tepatnya 1,74% Shanghai Composite 0,88% Adapun State Times Indeks Singapura melemah 0,22% Dari bursa Amerika Serikat pada perdagangan kemarin Dow Jones melemah 0,24% S&P turun 0,41% Dan Nasdaq melemah 0,89% Adapun sejumlah data dari indeks harga saham gabungan pada perdagangan di sesi satu hari ini kita cermati bersama ada top gainers, top losers serta pergerakan sektoral Dimana dari top gainers ada saham TCPI menguat 0,96% ke level 10.550 Antam menguat 3,87% ke level 1.880 Energi menguat tajam 10,12% ke level 370 rupiah Dan Merdeka Copper Gold naik 2,67% ke level 3.840 Dan dari top losers ada saham Bumi turun 2,73% ke level 178 rupiah Telkom turun 1,81% ke level 4.340 BBRI melemah 0,21% ke level 4.650 Dan Adaro melemah 0,53% ke level 3730 Dan dari sektoral ada teknologi naik 1,13% Bahan baku 0,68% menguat Industri turun 1,42% Transportasi dan logistik melemah 0,71% Informasi lainnya akan kami hadirkan Saya jeda pastikan Anda masih bersama kami Terima kasih telah menonton!